Intro Pada pembahasan mengenai ruang lingkup biologi diketahui pada tingkatan makhluk hidup itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda kemudian ditanyakan meningkatkan populasi hama wereng dan tikus menyerang tanaman padi di suatu areal persawahan merupakan permasalahan biologi pada tingkat A. Individu B. Populasi C. Komunitas D. Ekosistem atau E. Bioma yang A yaitu individu merupakan gabungan dari sistem organ di mana sistem organ ini akan sering bekerja sama dan membentuk sebuah kehidupan kemudian yang B yaitu populasi jadi populasi ini adalah sekumpulan individu yang memiliki jenis yang sama kemudian yang C ada komunitas jadi komunitas merupakan keseluruhan makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu kemudian yang D yaitu ekosistem di mana ekosistem adalah sekumpulan dari makhluk hidup dengan benda mati atau adanya hubungan antara unsur biotik itu makhluk hidup dan unsur abiotik yaitu benda mati kemudian pilihan yang terakhir yang E adalah bioma di mana bioma memiliki arti kumpulan dari berbagai ekosistem nah jadi sekarang kita kembali ke soal di mana ditanyakan antara wereng dan tikus jadi kita lihat pilihan A individu nah disini ada dua spesies atau ada dua individu wereng dan tikus jadi jawaban A ini tidak tepat kemudian yang B ada populasi sekumpulan individu yang sejenis nah disini wereng dan tikus bukan merupakan satu jenis yang sama sehingga jawaban populasi adalah salah kemudian yang C komunitas keseluruhan makhluk hidup di suatu daerah nah ini ada dua jenis makhluk hidup di daerah yang sama di mana kita ketahui bahwa hama wereng dan tikus itu biasanya berada di ekosistem di komunitas persawahan sehingga komunitas adalah jawaban yang benar kemudian kita lihat yang ekosistem ekosistem adanya hubungan antara biotik dan ambiotik sedangkan di soal yang disebutkan hanyalah unsur biotiknya sedangkan ambiotiknya tidak ada kemudian yang E bioma bioma adalah kumpulan dari berbagai ekosistem sedangkan di soal tidak ada satupun ekosistem yang dijelaskan sehingga untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah komunitas yaitu pilihan jawaban C selamat menikmati selamat menikmati